Dari hasil sidak ini, Kapolres Jemberana dan Dandim 1617 Jemberana mendapati fakta jika stok beras di gudang bulok pekan ini mencapai lebih dari 1.500 ton. Stok beras ini dipastikan masih aman untuk memenuhi keperluan masyarakat Jemberana hingga bulan Juni mendatang. Kalaupun kekurangan, nantinya kekurangan ini akan dibantu dari gudang bulok terdekat seperti Tabanan, Jawa Timur, bahkan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Bahkan untuk membantu menstabilkan harga beras di pasaran yang masih tinggi, Barung Bulok Jemberana terus menyalurkan beras SPHP ke pasar dengan harga jual Rp 9.950 per kilogram. Bahkan dampak kenaikan harga beras bagi warga kurang mampu juga telah diantisipasi bulok dengan menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Jemberana yang kurang mampu. Untuk terkait masalah stok yang ada di gudang bulok penyaringan per hari ini, Bapak, sebanyak 1.526 ton, 460 kilogram, Bapak. Nah, untuk masalah kegunaan beras yang ada di gudang penyaringan, penungkasan yang kami terima dari kantor kami di Denpasar untuk penyediaan bantuan pangan sama SPHP, Bapak. Artinya stok beras ini mencukupi berapa bulan, Bapak, ke depan nanti, Bapak, untuk Jemberana sedangnya, Bapak? Ya, untuk di kantor kami di Denpasar kemarin, kita tuh harus bisa menyediakan stok aman itu sampai bulan Juni, Bapak. Sementara itu, Kapolres Jemberana mengaku dengan stok beras yang mencukupi di gudang bulok ini dirasa tidak ada alasan harga beras di pasaran masih mahal. Kapolres Jemberana juga mengaku akan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan penimbunan beras atau berusaha mempermainkan harga sembako di pasaran yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan penyampaian dari Bapak, Kepala Gudang Bulok Penyaringan menyampaikan bahwa ketersediaan beras untuk wilayah Kabupaten Jemberana ini aman hingga bulan Juni. Jadi, jangan sampai masyarakat kami menyarankan jangan sampai terkena isu-isu terkait dengan ketersediaan atau kelangkaan beras yang akhirnya mengakibatkan masyarakat menjadi panik baying atau menimbun. Nah ini kami menyarankan jangan sampai terjadi. Harga beras di Kabupaten Jemberana mulai turun Rp1.000 per kilogram dari awalnya Rp17.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Dalam sidak di gudang bulok Jemberana ini, Kapolres Jemberana meminta Perum Bulok untuk terus ikut membantu menstabilkan harga beras saat ini dan membantu warga dalam memenuhi kebutuhan akan sembako dengan harga yang terjangkau di bulan Ramadan ini. KDRD ke Kompas TV Jemberana, Bali